untuk pasang belandar ini tentunya kami menggunakan SOP utowo standar operasional prosedur yaitu yang paling utama adalah kekuatan tangan goyok dan gito karena mengetahui bahwasanya belandar tersebut begitu berat sehingga bisa membuat encok ataupun rematik oke kalian welcome back to my channel langsung sudah menonton ini channel keluarga ini juga menonton channel adpar wis channel ini channel orang jawa channel yang paling desa channel yang paling kelutu channel saya unik-unik dalam video saya tidak bisa mencoba saya alhamdulillah kalian tidak mencoba saya yang sangat mencoba di dalam video saya terima kasih amin ini ceritanya yang ingin gubuk di damal ini modelnya model kayu ada yang berbeda karena apa? karena ini ada kejuangan ya mungkin karena yang ingin saya saya ingin saya bareng saya ingin saya bareng saya tidak tahu saya nostalgia karena ini kan sesuai emangnya bakal di damal ini soalnya gulukwahan ini harus mengerikan ini ada yang ada di damal ini saya bisa jadi bahaya lelah-lelah ini ada yang angin buantar dan saya berhubuk, saya malah ngilakan tidak ini gulukwahan sudah terlihat ini gulukwahan gulukwahan ini saya masih ingin saya saya masih ingin saya memori ke zaman saya masih ingin saya saya masih ingin saya di klas ke mungkin saya mingguh-minggu yang berharap di depan saya saya akan berhubungan amin jadi ini tidak berhubungan ini prosesnya berhubungan yang berharap saya tidak berhubungan ini tidak berhubungan saya lihat saya 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 berhubungan saya berhubungan saya berhubungan saya juga berhubungan ini ini model kampung ini saya berhubungan ini lagi disetting dengan tukang senior ini 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 tukang ini jadi saya berhubungan ini tidak berubah 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 tidak yang itu tidak 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 ini 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 berani balungan hingga cagak cagaknya Sokowalu walaupun itu berani balungan hingga cagak 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 ini bergerak cagak 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 pas ngegor kayu ini jatina ini bagi ini ini langsung lawas-lawas ini langsung lawas-lawas ini jenisnya Ander ya, ini gue nyonggok suunan jadi dulu belakangnya bisa enak ini usul usulnya ini usulnya ini ada jumlahnya kita sudah dapat itu karena kita tambahkan semua kita tambahkan gaji ini kita tambahkan puluhan itu 100 bunjil totalnya 100 bunjil kita pasang gaud gue nyabungnya belandanya di dalam belakang terus ngantik sisih tengah belandanya sudah tertutupnya, layak-layak belandanya sudah kurung sudah ngantik-ngantik rumahnya tangi ini bermasalahnya ini yang ini ini yang ini tidak lupa itu yang ini ini kita tidak lupa yang ini itu bau bau ini ini lupa yang ini lupa ada di bawah gimana? ada di bawah ada di bawah ada di bawah ada di bawah lantar di Baksuar lantar di Baksuar kita kita bisa membuka ya ahli ini ahli ini tukangnya gurdinu 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 tukangnya tukangnya kali ini proses mengunggah di Belandar ini ini Belandar ini di wawang di wawang meter di cagak itu di wawang meter patang buluh untuk pasang Belandar ini tentunya kami menggunakan SOP utowo standar operasional prosedur yaitu yang paling utama adalah kekuatan tangan boyok dan gitok karena mengetahui bahwasannya Belandar tersebut begitu berat sehingga bisa membuat encok ataupun rematik lalu yang kedua itu ada dadung gunanya untuk ngerut Belandar sehingga nanti dapat kita ceneng ke atas dan yang ketiga itu ada ondo ondo tersebut berguna untuk menahan Belandar sehingga tidak cepat ataupun jepaplang dan nantinya bisa kita junjung ke atas agar si Belandarnya tersebut dapat temumpang selamat menikmati selamat menikmati ya, sepapunnya jika itu ada kepul panggungan jika ini ada kepul panggungan, ini ada kegantan ini ada kegantan sepapunnya ini ada kegantan sepapunnya ini ini bukan apa-apa ? ini, jika lu merisik di panggungnya semua itu ada panggung ada panggungan, bukan? yang ada orang yang berisik alhamdulillah ini bukan sempurnaan sempurnaan ini sempurnaan ini bukan nganggut di syaratis ini atau ini? belah kebel atau belah apa ini? woy, kalau kita kita mau makan woy, kita mau kelasnya rambian-rambian ini penuhnya kelasnya rambut woy, kita mau makan kalau di belandang ini kita mau makan kita mau makan baik, kita mau makan kita mau makan jadi kita mau makan woy, saya harus sempurnaan ini yang berisik penuhnya, kan? kita mau makan yang berusik, yang berusik barang-barang sama Pak ini, barang yang berusik apa Pak, Mbak? khusus ini di lantai ini di lantai ini di lantai ini, Mbak? ini masalah ini jadi aku beli belakang ini apa Pak, Mbak? mau ngelangkat cagak, kalau kamu berusik, saya mau kalau kamu berusik, kalau kamu berusik, saya tidak berusik, saya tidak berusik, saya tidak berusik, tenaga ini coba, ini saya rasam itu coba, dengan coba, ini rasa bisa saya spitnya tidak digotongan apa, Pak? Kecar asidu Kecar asidu Kecar asidu Kecar asidu Sepindah malah Kulau ngaturakan Matru sembah nuwun Kagem batih batih sedaya mawon Yang kagam sampun Dungak kekulau Sainggok kulau sakit dilancarkan Anggini damel Geriani simbok Gandeng sampun cekap Kulau ngun pamit Pren Salam akhir saking kulo Salam pas seduduran Salam bebatian Salam saking wong gunung kidul Matur nuwun